Dampak musim kemarau sangat memukul ratusan jiwa di desa Garangan, Boyolali. Sudah dua bulan terakhir, mereka kesulitan air, sungai dan sumur di desa kering, membuat warga terpaksa mencari sumber air yang ada di hutan. Sungai dan sumur di dusun Soko Kerep, desa Garangan, kecamatan Wono Samudro, Boyolali, benar-benar kering dampak dari musim kemarau. Akibatnya ratusan warga kesulitan air bersih dalam dua bulan terakhir. Warga terpaksa mencari sumber air yang berada di hutan dengan jarak tempuh satu kilometer dari desa mereka. Ini dapat apa? Dapat bantuan gitu? Ini setiap hari atau enggak ini? Enggak. Ini udah berapa kali itu dapat bantuan? Lebih sepindah nih. Baru kali ini? Enggak. Apa mbak ini dalam musim kemarau ini? Harapannya apa mbak? Enggak, harapannya yuk. Air bisa lantar. Air bisa lantar mbak. Jam sekitar jam 11 malam aja kita nyari air ke sumber itu. Itu pun kalau ke sana itu enggak langsung banyak gitu airnya. Dipakai gayung kecil gitu itu nunggu dulu berapa menit, nyimbul lagi sumbernya, sampai diambil lagi. Itu di belakang itu udah antri banyak. Degantin tempat menampungkan air. Bu, kalau untuk air seperti ini, bantuan ini, ini untuk berapa hari sih, Bu? Ini kalau tampungannya di rumah banyak, itu sekitar paling tiga hari. Itu tiga hari. Tapi kalau ada tampungannya yang besar, itu ya lumayan sekitar empat harian. Barulah dalam waktu dua minggu terakhir, relawan dari berbagai komunitas dan ormas mulai menyalurkan bantuan air kepada warga desa garangan. Bantuan kali ini sebanyak 24 ribu liter air bersih. Di sini ada dua kecamatan yang sangat membutuhkan air, terutama air bersih di daerah-daerah ini sangat minim sekali. Mungkin bisa dilihat sendiri bahwasannya di sini sangat gersang sekali, sampai warga itu membuka atau membuat galian sendiri untuk mendapatkan air bersih. Nah, dari MDMC sendiri, kita mengirimkan empat tangki air yang berjumlah 6 ribu liter. Ada empat tangki, yaitu di dua kecamatan, yakni di kecamatan Ponas Goro dan Juhangi sendiri. Berdapat 34 keluarga atau setara 135 jiwa di Duku Soko Kerep, desa garangan. Mereka sangat membutuhkan air bersih, bahkan berharap bantuan itu datang setiap hari. Yulianto melaporkan dari Boyolali.